Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyesalkan hilangnya 600 ton beras bulog di gudang bulog Randugarut, Semarang. Ganjar meminta pelaku ditindak tegas serta diproses secara hukum. Ganjar Pranowo meminta bulog melakukan pengawasan lebih setelah kasus ini terjadi. Ia meminta kasus ini diusut untas. Ganjar juga meminta oknum yang terlibat diproses secara hukum dan ia mengkhawatirkan pencurian seperti ini bisa terjadi di tempat lain. Juga terjadi di tempat lain. Apakah itu kami tetap, kami tidak tetap, ini jangkulannya kemana, jangkulannya ke bawah.